Hai Klobbers, selamat sore semuanya, aduh maaf ya agak telat ya Klobbers Nah gimana nih puasanya hari ini Klobbers? Lancar, lancar, lancar Oke, ya semoga puasanya lancar ya sampai lebaran nanti Dan oh iya sekarang Klob Talk sudah episode ketiga Buat Klobbers yang baru jualin di Klob Talk ini Ya aku mau kenali sedikit tentang apa itu Klob Talk Jadi Klob Talk itu adalah segmen terbaru di Instagram Klob Yang dimana akan menghadirkan kontributor-kontributor yang sudah ahli di bidangnya Dan nanti mereka akan share tentang pengalaman mereka Dan di akhir segmen akan ada sisi Q&A Jadi Klobbers yang memiliki pertanyaan tentang topic hari ini Langsung komen di bawah Nah kali ini kita ada Kak Sam Nah sampai sebelum kita memasukkan Kak Sam Nah aku akan menganggap sedikit siapa itu Kak Sam Jadi Samuel Amarta atau yang biasa dipanggil dengan Kak Sam ini Adalah lulusan Universitas Indonesia Marketing Management Nah dia memiliki pengalaman di bidang Organization and People Development di tahun 2005 Nah di tahun 2010 ini Kak Sam itu mengikuti passionnya di bidang People Development Dengan melakukan VHR di Permata Bank Jadi di Klobbers Kak Sam ini punya rekod nih Dia pernah rekrut lebih dari 400 orang di Permata Bank dalam waktu 1,5 tahun Waduh Dan Kak Sam ini Klobbers Orang yang sudah ahli dalam Formulasi Strategis, Pematauan dan Implementasi Pokoknya dari berbagai pengalaman yang aku sebutin tadi Udah gak usah dilakukan lagi Udah gak usah dilakukan lagi lah kompetensinya Udah gak perlu lama-lama lagi Kita langsung aja panggil dia Kak Sam Yeayy Terima kasih Aku sambil lihat diri gue live, mungkin tapi ada lagnya nih Oh iya Gak ganti nih Wow, 5.000 orang sudah Wow, 5.000 orang Bukan lain Bukan lain Udah banyak banyak join ya Iya Nah Klobbers, jadi inilah Kak Sam Halo guys, selamat datang Baik Nah yang jadi Kak Sam Di Klob Talk hari ini kita akan membahas tentang Persiapan Interview Kerja Oke Sebelum mulai nih Kak Sam Aku pengen curhat nih dikit nih sama Kak Sam Jadi aku tuh dulu pernah ada pengalaman Waktu persiapan interview kerja Jadi itu aku dapat telepon Besok kamu datang ke perusahaan ini jam 10 pagi Berarti kan aku harus siap-siap dong malamnya Latihan bicara depan dinding Terus kayak ngobrol sama temen Latihan sama temen gitu Cuman yang jadi masalah nih Kak Sam Pas hari H Duk-duk-duk-duk-duk Sam Nah itu tuh Kak Sam Nah ini mungkin juga dialami oleh Klobbers Yang senang nonton Jadi nanti Klob Talk hari ini Nanti Kak Sam akan memberikan sedikit tips and trick Untuk menghadapi interview kerja Interview kerja Oke Oke Nah langsung aja nih Kak Sam Kenapa sih Kerogi tanpa persiapan Jadinya makin hancur lah semuanya gitu Jadi harapannya kalo ada persiapan yang matang dan sebagainya Kita jadinya walaupun grogi Tapi kita udah tau lah apa yang harus kita katakan nanti Apa yang harus kita lakukan Dan juga pikiran kita jadi lebih tenang gitu Nah Kedua adalah gini Jadi Paling gampangnya gini deh Saya tuh selalu bilang ke temen-temen Yang mau interview kerja Bahwa yang namanya proses interview Itu sama kayak proses mencari jodoh Jadi sama kayak lagi PDKT Analoginya gampang gitu Nah sekarang imagine ya Kamu suka nih sama cewek gitu Atau yang cewek suka sama cowok tentunya gitu ya Abis itu diajak ketemuan Kalo udah diajak ketemuan Terus lo prepare atau ga? Ya ada tiktok ser sih Iya tapi lo prepare kan Lo pasti akan ngeliatin sesuatu kan Minimal Lo akan ngeliat apakah rambut lo udah bener gitu ya Minimal Minimal Bener ga? Terusnya minimal Lo akan kepoin dulu instagramnya Pake akun palsu Ih gua tau Pake akun palsu lainnya Pake account ya Habis itu diliat Ih dia suka apa Oh dia posting ice cream Oke And then lo mulai berpikian Oh besok gue bakal ngomongin ice cream You know? Ya ya Jadi Ngepoin Gebetan kita Itu juga sama juga Proses kayak kita persiapan interview kerja gitu Jadi sesederhana itu aja pikirnya gitu Nah Bayangin Kalo misalkan Gebetan lo find out Gitu ya Menemukan bahwa Ih lo pokoknya ketemu gue tapi gak prepare sih gitu Kayak misalnya Lo gak tau kita mau ketemu dimana Lo gak tau bisanya jam berapa Bahkan lo gak tau kalo misalkan gue itu merupakan Eh gue paling gak suka tuh begini gak suka begitu gitu kan Akhirnya kan yang kita deketin jadi you feel Oh iya bener juga Jadi sama aja kayak perusahaan dong Oke Kalo perusahaan tau nih kandidatnya gak prepare Itu kebaca Berarti artinya nih orang mau apa gak sih sebenernya kerja disini Ah Jadi ill feel gitu Oh oke Jadi sesimpel itu aja ya Kenapa kita harus prepare Jadi saya bilang gini Your preparation show your interest Hmm Ya Keseriusan kamu dalam Memprepare interview kerja Itu menunjukkan ketertarikan kamu Semakin tidak tertarik semakin kita gak prepare Oke Sesimpel itu aja Catat klub harus disampaikan oleh Kak Sam tadi Kak Sam quotes Kak Sam quotes Hahaha 2019 Hahaha Nah Kan seperti yang tadi Kak Sam sudah jelaskan Bahwa segal sesuatu itu harus di prepare Ya Sebelum interview kerja Nah Apa-apa saja sih Kak yang mesti di prepare Oke Yang di feednya instagramnya klub Tolong dibaca Saya gak mulang lagi Ah Oke Karena waktunya sebenar Saya kasih Saya kasih satu hal Oke Yang harus di prepare Yang gak banyak orang share Oke Ya Yaitu Download Semua pengalaman kamu Ingat-ingat lagi Semua pengalaman yang telah kamu lalui Dalam Kalau saya dalam 20 tahun terakhir ya Karena saya masih 20-an Oke 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 Satu download lagi pengalaman kamu Kedua download learning atau pembelajaran dari pengalaman itu Karena ketika interview harusnya yang kita ceritakan itu adalah apa yang sudah pernah kita lalui Apa pengalaman kita dan pembelajaran dari pengalaman tersebut Masalahnya adalah Masalahnya adalah Banyak sekali ketika saya interview orang Saya tanya pengalamannya And then karena grogi dan gak mempersiapkan Dia seakan-akan gak punya pengalaman Eh saya gak bilang pengalaman kerja Saya bilang ini pengalaman apapun Oke Kamu bisa aja bilang Oh saya punya pengalaman travelling Sendirian Ke 3 kota Atau ke 5 kota 5 negara Dan saya belajar bagaimana hidup untuk lebih mandiri Saya belajar bagaimana Lebih terstruktur Dalam mengatur waktu Saya belajar bagaimana mengatur keuangan Bener ya om? Ya bener sih bener-bener Atau Oh saya pernah ada pengalaman travelling sama orang-orang yang saya gak kenal Oh And then disitu saya belajar Jadi gak hanya pengalaman kerja Atau pengalaman organisasi Gitu Jadi misalkan Oh saya pernah pengalaman jadi seksi konsumsi Lalu apa yang dipelajarin Jangan yang diingat cuma seksi konsumsinya Oh makanannya enak waktu itu Restoran mana aja nih bisa dipilih Restoran mana aja Tapi yang diingat Ada pembelajarannya apa Oh di seksi konsumsi itu saya belajar bahwa Menyenangkan semua orang itu tidak baik Karena ada yang mau makan A Ada yang mau makan B Akhirnya Aduh semua Nah apapun Jadi yang perlu dipersiapkan adalah Download kamu punya pengalaman Lalu pembelajarannya apa Siapkan Oh oke Siapkan Nah kenapa itu penting Karena dalam interview Itu kita ingin tahu sebetulnya Lu tuh siapa sih? Oh Lu pernah belajar apa? Apa yang pernah berubah dari dirimu? Itu yang kita sebetulnya kebanyakan kita pengen tahu Gitu Nah kalau kita nggak inget Nggak inget-inget lagi maksudnya Jadinya interviewnya jadinya nggak pasimal Gitu Gimana? Menjawab kan? Cukup menjawab sekali sih Kak Sem Ya oke Nah Kemarin kan kita udah kumbang-kumbang nih ke Overs Eh nanti ada sisi Q&A loh Nah jadi Nih aku baca pertanyaan Aduh Satu Oh nggak Nggak ada banyak nih Oke ini pertanyaan pertama dari Ad Karen Caroline Dia tanya Nah panggilannya pasti all in All in apa? Caroline kan? Oh iya Caroline Tapi ini pertanyaannya sih Bukan masih seputar persiapan kerja Tapi tetap pas masuk di wajar kerja nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke ini Nah pertanyaannya dari Ad Karen Caroline adalah Bagaimana cara meyakinkan HRD saat interview? Oke Bagaimana cara meyakinkan Itu ada kepanjangannya lagi kalau nggak salah ya? Menyakinkan HRD saat interview Padahal skills kita kalau nggak salah gitu ya? Nah beda pertanyaannya Oh beda pertanyaannya Oke Oke saya ulang ya Pertanyaan dari Caroline adalah Bagaimana meyakinkan HRD saat interview? Pertanyaan ini Mengindikasikan Bahwa kita masih punya mindset yang salah soal interview I'm sorry to say Karena kalau kita punya pertanyaan itu Artinya Tujuan interview buat kita adalah Meyakinkan HRD Padahal Tujuan kita interview Tujuan atau goal dari sebuah interview adalah Mampu menceritakan Mampu menunjukkan Siapakah kita Dan potensi apa yang kita punya Oke Beda ya Mindsetnya nih Jadi gue mau benerin di mindsetnya dulu nih Oke Mampu menceritakan Mampu menceritakan